Yang kedua, ada yang kedua yang indahnya diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah memohon dan berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat kepada ini. Kita adalah hamba-hamba Allah SWT yang sangat membutuhkan pertolongan Allah SWT. Kita adalah hamba-hamba Allah SWT yang fakir dan miskin, yang membutuhkan ilmu dari Allah SWT karena hanya Allah SWT yang memiliki karunia ilmu, karena hanya Allah SWT yang memberikan adugerah ilmu kepada kita. Oleh karenanya kita selalu berdoa dalam sholat-sholat kita, Hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Syekhul Islam Tengi yang mengatakan, Iyakana abudu, yadfa'ul riya, wa iyakana stain, yadfa'ul kibriya. Iyakana abudu, hanya kepada engkau kami beribadah. Ini untuk menghilangkan riya, penyakit ciri, penyakit riya. Karena iyakana dalam bahasa Arab ini mafkulmi, obyek. Tapi tidak hurugan, untuk menunjukkan pembatasan. Seakan-akan kita mengatakan, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, tidak kepada selain engkau. Wa iyakana stain, ini adalah yadfa'ul kibriya, untuk menghilangkan kesombongan. Kita adalah makhluk yang lemah. Kita membutuhkan pertolongan Allah. Untuk apa? Mulia kita sombong di hadapan Allah s.w.t. Oleh karenanya, doa adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan Allah s.w.t. memerintahkan nabi kita yang mulia. Doa adalah satu sebab, pintu yang sangat besar untuk tambahnya ilmu. Baik kita berdoa sendiri, atau doa orang tua kita, dan guru kita. Ini sangat memiliki peran yang sangat besar. Dahulu dikisahkan oleh imam al-Dahri, pada biografi salim, sebuah kisah menarik. Bahwa beliau, di awalnya, adalah seorang yang ngaji-ngaji Qur'an saja tidak bisa. Disuruh membaca Al-Fatihah saja, tidak bisa. Kemudian, sama guru ngajinya, ditanya, apakah kamu punya seorang ibu? Jawabnya ya, kalau ayahku sudah meninggal, tapi saya masih punya seorang ibu. Kata guru ngajinya, pulanglah ke rumahmu, dan bilanglah kepada ibumu, supaya mendoakan kamu, agar mudah untuk merangkik. Pulanglah dia. Dia pulang, dia sampai dengan apa yang dikatakan oleh guru ngajinya kepada ibunya. Lalu ibunya pun untuk bermudacat kepada Allah, berdoa kepada Allah SWT untuk kebaikan anaknya. Maka setelah itu, Allah SWT memberikan kemudahan kepadanya. Ya, dia hafal Al-Quran bahkan. Kemudian berkelana, melakukan perjalanan yang jauh, untuk menuntut ilmu dengan para ulama. Nah, ya, sekarang bukan hanya pintar nyaji saja, sampai dia sudah pintar membaca kitab-kitab gundul. Setelah bulan, ya, setelah bulan, dia ketemu lagi dengan guru ngajinya dulu. Sambil membawa buku, ya, atau gundul, Fikin Matabimah Musyafiq. Ya, yang ditulis oleh Al-Muza, di Maktas Oral Al-Mu. Dibaca semua ini. Gurunya mengatakan, ya, buku kayak gini kok dibaca. Karena dia nggak bisa baca kita, gundul. Ya, maka dia mengatakan, tapi dalam hatinya, ingin rasanya, saya mengatakan kepada guru saya, kalau kamu punya ibu, ya, mintalah, ya, kepada ibumu, supaya mendoakan untukmu. Ya, baik. Jadi, ayolah, kalau ini penting, berdoa. Rasulullah SAW menghancurkan kepada kita juga, Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mintalah kepada Allah SWT, ibu yang bermanfaat. Karena ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah, Qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah, Sabda Nabi SAW, itulah ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenarnya. Ilmu itu adalah ucapan Allah, ucapan Rasulullah, dan ucapan para sahabat. Itulah ilmu. Imam Syafi pernah mengatakan, Ilmu itu adalah apa yang didalangnya haddasana, hadis Nabi SAW, selain itu, hanyalah kaya tibuan Iblis. Ada pun ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, banyak sekali. Ilmu sihir, ilmu pelet, ilmu filsafat, dan ilmu-ilmu yang membahayakan yang lainnya. Yang tidak menambah iman bagi seorang mu'min. Bahkan kerap kali, hanya mengurangi dan meruntuhkan iman. Oleh karena kita mohon kepada Allah SWT, agar Allah mengerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, di antara adab, yang indahnya dihiasi oleh para penuntut ilmu adalah bersungguh-sungguh dalam penuntut ilmu. Rindu untuk mendapatkan ilmu. Dan mengambil, berusaha dengan segala upaya, dengan cara-cara yang dimudahkan oleh Allah SWT kepadanya untuk mendapatkan ilmu. Baik dengan menghafal, menulis, muroja, mengulang-ulang. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena ilmu ini, ayu lehwa, didapatkan dengan usaha. Al-ilmu binta'al. Ilmu itu adalah dengan membelajari. Bukan dengan kita hidup, raja lalu, mendapat ilmu. Ilmu lantuni, seperti orang-orang sufi. Enggak. Ilmu ini dengan belajar. Dengan kita usaha. Bahkan, sebagian para ulama Yahya bin Abi Qadir pernah mengatakan, Layus tata'ul ilmu diruahatil jasa. Ilmu ini tidak didapatkan dengan nyata. Harus dengan kesungguhan. Bolehkah nanya lihat para ulama. Banyak siapa yang membaca biografi para ulama. Dan perjalanan mereka. Kisah-kisah mereka. Bagaimana mereka dalam menuntut ilmu, sumber sangat menakjubkan. Sekedar sebagai contoh saya. Apa yang dilakukan oleh para ulama yang dikenal dengan, Berkelana. Melakukan perjalanan-perjalanan ke negara-negara. Untuk melakukan, untuk menuntut ilmu. Banyak negara para ulama berkelana untuk menuntut ilmu. Hanya untuk mendapatkan satu hadis. Mereka pergi dari Syam, ke Kautama Dina. Dari Yemen, ke Mesir. Yang waktu itu ditunggu dengan beberapa bulan. Karena perjalanan kaki. Ada yang hanya dengan muntah. Beberapa bulan. Tapi hanya untuk mendapatkan satu hadis. Jamil bin Abdullah. Melakukan dari Mahdinah sampai ke Syam. Hanya untuk mencari satu hadis. Setelah dapat dia pulang lagi. Saya ibn al-Musayyib. Seorang tabi'in yang muria. Dia mengatakan, Saya melakukan perjalanan beberapa bulan lamanya. Hanya untuk mencari satu hadis. Bahkan ibn al-Musayyib. Bahkan ibn al-Nasdir undin al-Musayyib. Dalam kitabnya. Ikaya. Kisah-kisah. Dia mengatakan. Bultu'na azadzana. Bultu'adana. Saya kuncing darah. Ketika melakukan perjalanan. Menuntut ilmu. Merrotai. Dua kali dalam perjalanan. Semua itu adalah dalam rangka menuntut ilmu. Dan kisah-kisah mereka banyak sekali. Dikumpulkan oleh Ina al-Qutih. Berdua berdari. Dalam kitabnya. Reh lafitullah bil-hadis. Perjalanan untuk mencari ilmu hadis. Ini buku yang. Kisah-kisah para ulama. Dimulai dari Nabi Musa. Nabi Musa juga melakukan perjalanan. Kepada Nabi Ibn al-Musayyib. Baik. Yang jelas. Ayolahullah. Harus ada semangat. Ya. Harus ada pada semangat. Dan Alhamdulillah. Pada zaman kita sekarang ini. Kita dimudahkan. Untuk menuntut ilmu. Untuk harus beberapa. Bulan lamanya. Kita dalam perjalanan. Hanya beberapa menit. Atau. Hanya beberapa jam. Dan disana. Masih banyak lagi. Sarana-sarana. Yang memudahkan ilmunya. Bagi kita. Ada majalah. Ada buku. Ada rekaman. Radio. Ya. Ada internet. Dan sebagainya. Ada HP. Kita manfaatkan. Ya. Dalam rangka untuk menuntut. Sehingga. Apa yang telah Allah. Sebenarnya terang gerakan bermanfaat bagi kita. Dan berwarokat bagi kita. Dan perlu. Ya. Kemudian kita. Ikat. Ilmu kita tersebut. Dengan tulisan. Dengan hafalan. Ya. Karena tulisan. Adalah pengikat dari. Ilmu. Imam Musyafi'i pernah berkata. Al-Immu. Al-Saidun. Al-Hitabatun. Al-Qaidu. 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 Ya. Ikatlah buruanmu. Dengan ikatan-ikatan yang kuat. Sungguh termasuk kebodohan. Kalau orang sudah dapat buruan. Lalu dia melepasnya begitu saja. Demikian juga. Kalau kita sudah dapat ilmu. Tapi lepas begitu saja. Kita hadir. Tapi kemudian ilmu kita. Hanya ketika kita hadir saja. Keluar masjid sudah hilang lagi. Ini adalah termasuk kerugian. Ada yang terlalu banyak. Di antara para ewan. Atau para uang. Sudah lama ngaji. Bertahun-tahun ngaji. Tapi dia merasa bahwa ilmunya kurang. Kenapa? Salah satu sebabnya. Ya. Dia tidak mencatat ilmu-ilmu mereka. Ya. Dan tidak mengulang-ulang. Karena ilmu ini perlu diulang-ulang. Karena kalau tidak diulang. Akan ilang. Pernah dikatakan kepada Al-Immu. Al-Immu. Al-Bukhari. Yang dikenal dengan kekuatan hafalannya. Bahkan beliau digelari oleh para ulema dengan Jabadul Ibn. Orang yang hafalannya seperti gunung. Saking kuatnya. Ya. Dikatakan kepadanya. Apa rahasia kamu sampai kuat hafalannya. Apa kata Al-Immu. 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 Sering melihat. Sering meraja. Diulang-ulang. Dikisahkan oleh Al-Immu. Al-Jawzi. Dalam kitabnya. Al-Haswala'if. Al-Kitab. Ya. Anjuran. Untuk. Menjaga ilmu. Ya. Sebuah kisah menarik. Ada seorang ustaz. Al-Hasan Ibn Al-Hasan. Dia selalu mengisi. Ya. Selalu mengajarkan. Tema diulang-ulang. Ya. Ajar diulang-ulang. Matirnya itu. Itu. Itu aja. Sampai-sampai ada seorang. Ya. Nenek-nenek tua. Berkomentar. Ustaz saya sudah tahu. Sampai apal saya. Sampai diulang-ulang terus. Sampai diulang-ulang lagi. Sampai satu bulan. Setelah satu bulan. Sang ustaz mengatakan kepada nenek tua tadi. Nek. Sekarang tolong diulangi lagi. Yang pelajarannya satu bulan kemarin. Lalu sekarang ya udah ilang. Udah lupa lagi. Maka sang ustaz mengatakan. Nek. Sengaja saya mengulang-ulang pelajaran saya. Ya. Itu biar tidak menimpa saya. Apa yang menimpa nenek sekarang. Yaitu. Ya. Rupa. Tek. Yang keempat. Di antara ada. Yang gendaknya. Dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Adalah menjauhkan diri. Dari dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Adalah penghalang dari ilmu. Ya. Betapa banyak orang yang memiliki ilmu. Kemudian hilang. Sirna. Karena dosa dan maksiat. Yang telah dialami. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ma'asobah bin musibatin. Ya. Dan tidak ada musibah yang menimpa kalian. Kecuali karena dosa-dosa kalian. Dan musibah apa yang lebih besar. Daripada hilangnya ilmu dari kita. Ya. Tidak ada musibah yang lebih besar. Allah timpakan kepada kalian. Kecuali karena dosa. Kecuali karena dosa yang kalian lakukan. Wa'ayu musibatin. Wa'ayu musibatin abamu min misyamil Qur'an. Musibah apa yang lebih besar. Daripada lupanya seorang dari hafalan Al-Quran. Pada katanya Imam Shafi'i. Imam Abu Abu Ta'ala. Ya. Saya sendiri. Pernah mengatakan dalam syaibnya. Syakaw tu'ila waqi'in su'ah hizri. Saya pernah mengeluh kepada waqi'in su'ah hizri. Murunya Imam Shafi'i. Ya. Syakaw tu'ila waqi'in su'ah hizri. Saya pernah mengeluh kepada waqi'in su'ah hizri. Tentang jeleknya hafalan saya. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Lalu dia menasehatkan kepadaku. Untuk meninggalkan masyid. Wa'akbaroni bi'adnal ilman huram. Wa'nur'u wa'ilayu ta'u'asi. Dan dia mengabarkan kepadaku. Wa'ilmu ini adalah cahaya. Dan cahaya Allah. Tidak Allah berikan kepada orang-orang yang masyid. Oleh karena ya. Andanya bagi para penuntut ilmu. Untuk menjaga dirinya. Untuk bertakwa kepada Allah SWT. Karena dengan takwa. Maka Allah SWT akan memberikan ilmu. Menambahkan ilmu bagi kita. Ya ayuhalladzina amanu. Intan takwa. Ya mis'allakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kalian bertakwa kepada Allah. Maka Allah akan menjadikan kepada kalian furqan. Pembeda. Antara kebenaran dengan kebadilan. Ya. Terutama ayolah Allah pada zaman kita sekarang. Dimana pintu-pintu dosa. Dan pintu-pintu masyid. Terbuka menangat. Terbuka menangat. Ya. Apabila seorang. Tidak memperdebat imannya. Dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Ya. Maka dia akan tergelincir. Ya. Di dalam. Ubah dosa tersebut. Ya. Sekarang. Subhanallah. Dosa bikin mudah. Seorang di kamarnya sendirian. Sudah bisa melakukan dosa. Dan maksiat yang sangat besar. Ya. Terutama dengan alat-alat modern. Ya. Pada zaman kita sekarang. HP. Kemudian. Internet. Dan sebagainya. Karena yang Allah SWT menyebutkan. Bahwa dimudahkannya. Sebuah dosa bagi seorang hamba. Itu adalah pujian. Karena kita harus ingat. Bahwa takkan kita dimudahkan untuk berbuat dosa. Bukan berarti Allah SWT mengizinkan. Bukan berarti Allah SWT membolehkan. Meri-idari untuk kita. Tidak. Tetapi itu adalah pujian dari Allah SWT. Apakah kita takut kepada Allah SWT atau tidak. Dan ilmu yang sebenarnya. Adalah ilmu. Yang menguatkan ketakuan. Dan rasa takut kita kepada Allah SWT. Innama. Ya syamid ibadihi. Al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah SWT adalah al-ulama. Ya. Orang-orang yang berilmu. Sahabat Abu Dhaib Nama Spur berkata. Cukuplah dengan takut kepada Allah. Dengan sebagai sebuah ini. Ternyata. Selamat menikmati. Ternyata. Selamat menikmati. Ternyata. Selamat menikmati. Terima kasih.